Selamat siang bertemu dengan saya seorang guru mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan. Di dalam acara ini kita akan membahas beberapa materi yaitu di kelas 10 tentang sistem politik Indonesia. Di dalam politik di dunia terdapat ada beberapa politik di masing-masing negara. Yang pertama adalah liberal. Liberal adalah merupakan sistem politik bebas yang mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan umum. Yang kedua adalah sistem politik komunis. Sistem politik komunis ini biasanya itu terbalik dengan sistem politik liberal. Yaitu komunis lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan individu. Nah, yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini hanya Indonesia yang menerapkannya. Demokrasi Pancasila adalah sistem politik di mana kekuatan ada di tangan rakyat dan semua berkejut pada dasar negara yaitu Pancasila. Nah, dari ketiga sistem politik yang dipakai di masing-masing negara ini, salah satunya yaitu liberal. Ini banyak digunakan di negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan sebagian negara Eropa Barat. Nah, yang kedua adalah sistem komunis. Sistem komunis ini banyak dipakai di beberapa negara di China, Vietnam, dan beberapa negara Asia, Mimuraya. Nah, yang ketiga jelas demokrasi Pancasila adalah salah satu sistem politik yang dipakai di Indonesia. Nah, dari kejian itu, kita selanjutnya akan membahas tentang ilmu politik dari sistem infrastruktur dan infrastruktur. Sekian dan terima kasih kepada semua siswa yang akan mempertanya, silakan hubungi saya langsung melalui media sosial yang tersedia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.